Narkoba, no! NKRI, hamil-hamil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabibut Ya, bu Izin memperkenalkan diri Nama saya Firial Aliswafi Hamidah Beserta rekan saya Komel Alijuni Harsini Kami disini menjadi perwakilan Dari SMA Negeri Satu Wai Sedang Kabupaten Mesuji Disini kami akan Membacakan hasil esai kami Yang berjudul Memujudkan Generasi Muda Cinta Tanah Adik melalui musik Kroncok Generasi Muda dapat Didefinisikan sebagai generasi Menerus bagi suatu keberlangsungan Bangsa, dengan kata lain Generasi Muda merupakan Tulung punggung utama Untuk melanjutkan keberlangsungan tersebut Namun, berbeda zaman Berbeda pula generasi mudanya Generasi Muda saat ini Banyak sekali yang sudah Koleh untur kecintaannya Dengan hadap kebudayaan tanah air Bahkan, banyak generasi muda Yang lebih menyukai Bahkan mempelajari Budaya asing Yang dianggap lebih modern Dari kebudayaan Indonesia Yang kita miliki Tidak heran Jika kebudayaan Indonesia Banyak yang diklaim oleh negara lain Salah satunya yaitu Musik Kroncok Musik Kroncok Hampir diakui Malaysia Sebagai kepunyaan mereka Padahal Musik Kroncok adalah Musik asli Indonesia Tema dan syaik Musik Kroncok Umumnya berisi Kisah perjuangan Para pahlawan Dan generasi muda Bangsa Indonesia Terdahulu Serta kecintaannya Terhadap tanah air Indonesia Seperti pada judul Rayuan Buang mata Yang dapat menumbuhkan Rasa cinta tanah air Musik Kroncok Juga dapat membuang Pendengarnya Terbawa suasana Seperti saat Bangsa Indonesia Dalam masa perjuangan Sehingga Pendengarnya dapat Merasakan Betapa sulitnya Perjuangan tersebut Seperti pada jurul Sepasang mata bola Yang menggambarkan Perjuangan Bangsa Indonesia Terdahulu Melihat begitu besar Adil yang mampu Diberikan oleh Musik Kroncok Sebagai sarana Untuk mewujudkan Rasa cinta tanah air Badi generasi muda Maka Tidak ada salahnya Jika bangsa Indonesia Lebih Bisa memasyarakatkan Musik Kroncok Di kalangan Generasi muda Peran pemerintah Tokoh masyarakat Media karetis Baik pemerintah Ataupun wastas Untuk Untuk menarikan Musik Kroncok Diharapkan Mampu Memberikan Kontribusi positif Untuk Perkembangan Musik Kroncok Di tanah air Pada akhirnya Generasi muda Secara murah Berkuat jimat Untuk Menjaga Dan mendukung Mempercaya Dunia internasional Bahwa Kroncok Adalah Milik Indonesia Terima kasih Terima kasih Kepada Radinda Feryal Dan Komak Bagus sekali Mengwujudkan Minerasi muda Kita Melalui Musik Kroncok Kita Kasih Plus Untuk Ya Baiklah Karena Energinya Masih Masih Kuat Kan Barusan Diisi Mudah-mudahan Ini nanti Menemukan Ide yang Kreatif Yang Sesuai Yang Dihinkan Oke Judul Menarik Melalui Musik Kroncok Untuk Mewujudkan Cinta Tanah Air Nah Dari Awal Saya Baca Esayanda Itu Belum Menemukan Konsepnya Seperti Apa Musik Kroncok Yang Bagaimana Terus Aplikasinya Seperti Apa Dalam Proses Mewujudkan Cinta Tanah Air Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Bapak Saya akan Mencoba Untuk Menjawab Beberapa Hari yang Lalu Sekolah Kami Melaksanakan MPLS Atau Masa Pemenangan Lingkungan Sekolah Yang Dilaksanakan Tiga Hari Dan Hari Terakhir Pada MPLS Tersebut Dilaksanakan Upacara Penutupan Dan Ketika Upacara Penutupan Tersebut Berlangsung Kita Menyelinkan Sebuah Pementasan Yaitu Menyanyikan Lagu Kroncok Dan Kebetulan Kami Berdua Yang Membawakan Lagu Kroncok Tersebut Ketika Kami Menyanyikannya Siswa-siswa Yang Berada Di Alun Tersebut Seperti Memberikan Respon Asing Kepada Musik Kroncok Yang Kami Bawakan Satu Baris Dua Baris Kami Membawakan Musik Kroncok Tersebut Mereka Terang Terbelang Ketika Kami Menyanyikan Sampai Di Pertengahan Mereka Seolah-olah Seperti Menikmati Musik Kroncok Yang Kami Nyanyikan Ketika Kami Selesai Menyanyikan Musik Kroncok Tersebut Mereka Memberikan Apresiasi Seperti Tumpuk Tanam Yang Sangat Maria Untuk Konsepnya Kebetulan Kami Berdua Berkejipung Aktif Di Organisasi OC Dan Kebetulan Lomba Menyanyi Musik Kroncok Telah Menjadi Program Kami Jadi Kami Akan Melaksanakan Yang Lomba Musik Kroncok Angkar Kelab Di Semua Kami Terima Manti Pesoran Nanti Tadi kan Sudah Desebutkan Musik Kroncok Oke Jadi Menurut Pemikiran Anda Dengan Musik Kroncok Apa Bisa Berandai Anda Jadi Trafi Trafi Baik Trafi Stress Trafi Nantok Trafi Penangkal Ada Tadi Kroncok Terima kasih Ibu Saya mencoba Menjawab Kebetulan Saya membaca Suatu artikel Dimana Artikel tersebut Dijelaskan Bahwa Ada Terdapat Sebuah Universitas Yang melakukan Penelitian Yaitu Universitas 11 Maret Di Suraparta Di sana Mahasiswanya Mencoba Untuk Menerapi Para Orang-orang Depresi Di Di Parti Meredar Dharma Bakti Dan di sana Di Cara Terapinya Itu Menggunakan Musik Kroncok Dan Hasilnya Sekitar 55,6% Sebagian Penderita Depresi tersebut Sudah menjadi Penderita Depresi Ringan Berarti Pikiran anda itu Dari situlah Anda mengambil Ide Musik Rancong Bisa untuk Merapi Yang bisa diterapkan Di sekolah anda Atau di masalahan Pembangkitar anda Atau di tempat Kejauhan anda Begitu Sudah Perkan Dicoba Belum Jadi Kami ambil Kesimpulan Masih berbentuk Konsep Iya Ide Cita-cita Kira-kira Bisa Kalau anda Memujudkan Ketujuh saja Bisa Yakin ya Yakin Laku apa Kira-kira Kalau sekarang ini Ibu Minit Impresi Karena Bukan ada Dini Coba Laku apa Biar Biar Hilang Baunya Pada umumnya Musik keronceng itu kan Irangannya sangat Menenangkan Bu Jadi Banyak sekali Musik Laku keronceng Dapat Menenangkannya Kalau bagi kami Sepasang mata bola Musik keronceng 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 Terima kasih 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 Terima kasih